Oke, ini spesial untuk Raisa, tim Ini Talk Show sudah membuatkan interview eksklusif tentang Raisa dari sudut pandang seorang Maruli Tampu Bolon. Ya, kita akan melihat, ini dia interviewnya. Cikiprot. Oke pemirsa Ini Talk Show, saya sudah bersama Maruli Tampu Bolon, kita akan talking-talking together supaya nggak keder. Tunggu Maruli, ini ada beberapa pertanyaannya. Boleh. Menurut kamu, apa sih kebiasaan uniknya Raisa? Atau nggak, apa yang paling kamu ingat tentang Raisa? Ngupil. Oh ya? Kayak dia lagi tiba-tiba bangun, ternyata begini. Tapi Raisa kok bisa tetap cantik ya? Kan Raisa tuh suka sayur. Kira-kira sayur apa aja sih yang disukain sama Raisa? Rumput. Ubi aja. Singkong. Ya, pokoknya tumbuhan-tumbuhan jalar gitu. Tampak bener-bener veget, keren. Bener-bener veget. Kambingnya suka makan. Good, good. Ini suara Raisa tuh oke banget nih ya. Kira-kira, kamu tau nggak siapa yang ngajarin dia? Andre Taulani. Bener? Yang bener. Kalau Raisa itu sebelum nyanyi, biasanya tuh dia suka ngapain aja sih? Stretching, terus juga kita push up, sit up. Uduh, pantas suara Raisa sangat merdu. Setelah itu baru semua push up, sit up, pull up, dan lain-lain. Misalkan Raisa itu bakalan pensiun dari penyanyi. Kira-kira menurut Ma Ruli itu cocoknya dia jadi apa? Kuli bangunan. Terus bersihin dinding-dinding gedung di luar. Dia menjadi tukang sayur. Aneh ini. Seperti itu. Hebat, Raisa. Kamu multi-talent. Siapa yang lebih cocok jadi pacar Raisa? Sule atau Kinan? Om Sule. Hebat, kamu. Terima kasih. Oke. Oke, begitulah bincang-bincang saya bersama Ma Ruli Tampu Bolon. Semoga dekat di hati. Saya paling suka Raisa, suka sayur. Apa emang dia suka? Rumput. Dengan tegas dia ngomong rumput. Kumbijalar. Kok bisa menjawab seperti itu? Yang pertanyaannya tadi beda. Kambing tuh suka makanannya apa? Saya jawab. Ya rumput, ya kumbijalar.